Pemirsa tewasnya teroris Santoso di Poso merupakan kesuksesan besar bagi Satuan Tugas Operasi Tinombala 2016. Namun ternyata kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin Santoso sudah mulai memperluas daerah operasi mereka hingga Pulau Jawa dan Sumatera dengan nama Mujahidin Indonesia Barat. Dan pemirsa berikut cuplikan dialog kami dengan aktivis Islam Muhammad Iqbal. Yang tadinya namanya MIT menyadari akan terlemahan di MIT ini. Karena di MIT jihadnya itu hanya di satu titik, Pusu, Solawesi Tengah. Tapi kalau MIB itu menyebar seluruh Pulau Jawa sampai Lampung. Karena beberapa kali temui, saya coba beberapa kali dialog dengan mereka di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk pulau lain saya belum menemukan. Kalau perlemahan kekuatan yang ada di MIT di Pusu itu dan mereka sedang berkolaborasi dengan kekuatan MIB dan mereka sedang menurunkan pasukan-pasukannya dan sedang mempersiapkan kekuatan MIB yang jauh lebih besar nanti. Kalau saya lihat MIT sejak beberapa bulan yang lalu, itu sebenarnya sudah aparat, itu sudah sangat mudah untuk menangkap atau menghabisi kelompok santusu. Tapi menunggu momen yang tepat sebenarnya. Nah, itu juga disadari sama teman-teman di MIT. Sehingga mereka menyebar ke seluruh Pulau Jawa dan ke Lampung. Terima kasih telah menonton!